Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual secara tuntas, mengingat masih tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Komisi 8 DPR RI rapat dengan pendapat umum dengan Organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia, Nahdlatul Ulama, Perempuan Muhammadiyah, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, dan Aliansi Cinta Keluarga di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Nor Ahmad, mengatakan, salah satu permasalahan yang muncul dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, belum ada persamaan persepsi mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga. Nor Ahmad menambahkan, Komisi 8 DPR RI berkomitmen menampung segala aspirasi dari masyarakat untuk menemukan rumusan terbaik dalam menangani dan mencegah tindak kekerasan seksual di Indonesia. Persoalan muncul tadi cukup banyak. Kekerasan seksual itu seperti apa? Maka ada usulan mengenai, harus diganti judulnya, karena tidak pantas ada kekerasan seksual, apalagi dalam rumah tangga. Maka dari itu ada yang mengusulkan kejahatan seksual, ada kejahatan kesusilaan. Senada dengan Nor Ahmad, Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Tahir mengatakan, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual membutuhkan kajian yang lebih mendalam, terutama mengenai definisi kekerasan seksual. Ali berharap, nantinya, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bersifat pidana dan mampu mengakomodir peran keluarga dalam kehidupan sosial. Undang-Undang Penghapusan, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan ini dapat kita dalami terus dari sisi substansinya, dari sisi materinya, filosofinya akan terus kita dalami sehingga akan menemukan bentuk urumusnya yang terbaik. Karena faktor pemidanaan itu sudah banyak diatur secara parsial di berbagai undang-undang. Misalnya Undang-Undang nomor 1 tahun 19, 70 tahun tentang perkawinan. Undang-Undang tentang Pornografi, Undang-Undang tentang KDRT, dan Undang-Undang KUHP. Ini kan sudah diatur berbagai hal yang menyangkut masalah tindakan kekerasan, bagian dari kejahatan.